Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyita Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab besaran dan satuan Berikut ini ada soal berkaitan dengan kesalahan sistematis Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini langsung saja ke pertanyaannya Pertanyaannya adalah Berikut ini penyebab kesalahan sistematis Kesalahan sistematis dalam pengukuran yang mungkin terjadi kecuali Oke Sobat 100, sebelum menjawab soal Disini saya sampaikan dulu beberapa penyebab kesalahan sistematis ya Jadi kesalahan sistematis itu bisa disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama adalah kesalahan dalam kalibrasi Ingat ya Sobat 100, pengukuran itu ketika kita menggunakan alat ukur Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan kalibrasi Kalibrasi ini penting karena ini nanti akan berakibat pada data yang kita ambil ya Jadi pastikan ketika kita mengkalibrasi ini jika tidak melakukan pengukuran atau alat ukur belum dipakai Ini pastikan jarum penunjuknya menunjukkan angka 0 ya Oke ini penyebab kesalahan sistematis yang pertama Kesalahan kalibrasi Kesalahan yang kedua itu adalah kesalahan titik 0 Ini biasanya kita salah dalam melihat garis atau jarum saat menunjukkan titik 0 Ini biasanya dipengukuran menggunakan alat ukur seperti jangka sorong atau mikrometer skrup ya Jadi perhatikan baik-baik titik 0 untuk skala utama dan skala noniusnya Oke ini yang kedua kesalahan titik 0 Kemudian yang ketiga itu adalah kesalahan komponen lain Jadi biasanya ketika menggunakan alat ukur yang ada jarumnya Atau seperti penunjuk pada gambar ini Itu biasanya di dalam alat ukurnya itu ada pegas ya Jadi komponen lain ini bisa berakibat pada kesalahan dalam pengukuran ya Oke itu yang ketiga Kemudian yang keempat adalah kesalahan paralaks Ini biasanya dilakukan oleh orang yang menggunakan alat ukur Ini sebagai contoh ya Pastikan ketika kita membaca alat ukur Posisi mata itu harus segaris dengan angka yang kita baca Jadi ini posisi yang benar Ini segaris seperti ini Jangan sampai membentuk sudut ya Kalau membentuk sudut atau membacanya dalam arah yang miring seperti ini Maka nanti kita akan membaca angka yang salah Oke jadi ini ya penyebab kesalahan sistematis ya Ada 4 yaitu kesalahan kalibrasi Kesalahan titik 0 Kesalahan komponen lain Dan kesalahan paralaks Nah karena disini yang ditanya kecuali Maka sobat 100 cek opsi jawaban yang ada di soal Selain 4 ini maka jawabannya apa? Ya jawabannya adalah kesalahan aca Ini jawabannya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Penyebab kesalahan sistematis itu bisa kesalahan kalibrasi Kesalahan titik 0 Kesalahan komponen lain dan kesalahan paralaks Karena yang ditanya adalah kecuali Berarti jawabannya adalah kesalahan aca Begitu ya sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inglis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya-jawab soal Oke sobat 100 selamat belajar ya Sampai jumpa